Pertanyaannya adalah asam laktat bersifat optis aktif karena mempunyai penjelasannya yaitu Asam laktat atau disebut juga asam 2-hidroksipropanoat Memiliki isomer optis karena memiliki atom karbon kiral atau atom karbon asimetris pada atom C nomor 2 Yaitu ini Atom C asimetris adalah atom C yang mengikat 4 unsur atau molekul yang berbeda Atom karbon tersebut mengikat 4 atom atau kukus yang berbeda yaitu Atom H Kemudian Atometil atau CH3 Kemudian OH Dan juga Karboksil Selanjutnya Struktur asam laktat dalam bentuk geometri adalah tetrahidral yaitu terdiri dari D dan L asam laktat Gambarnya yaitu seperti ini Satu isomer asam laktat akan memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kanan atau senyawa D pro atau D asam laktat Sedangkan yang lainnya memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kiri atau senyawa levo atau disingkat dengan L asam laktat Jadi kesimpulannya Asam laktat bersifat optis aktif karena mempunyai bentuk tetrahidral Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan E Terima kasih telah menonton!